Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa gubernur Sulawesi Barat beserta rombongan melanjutkan safari Ramadan pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Kali ini Aliba Almasdar melakukan kunjungan ke kabupaten Pasangkayu sekaligus memantau sejumlah proyek provinsi dan melihat kinerja pemerintah daerah di wilayah tersebut. Setelah ke beberapa kabupaten di Sulawesi Barat, rombongan gubernur melakukan safari Ramadan pemprov Sulbar di Kabupaten Pasangkayu. Safari Ramadan ini diawali dengan melakukan pemantauan ke sejumlah proyek infrastruktur, memantau ketersediaan sembako di pasar tradisional, kemudian melakukan acara buka bersama. Acara buka bersama yang dihadiri para OPD Kabupaten Pasangkayu, Wakil Bupati Pasangkayu, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Komandan Kodim 1427 Pasangkayu, Sekda Pasangkayu, Perwakilan Polres Memuju Utara, serta para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Pasangkayu ini digelar di rumah jabatan Bupati Pasangkayu. Dalam kegiatan tersebut, gubernur Sulbar ini sempat melaksanakan sholat tarwi berjemaah di Masjid Madaniyah Pasangkayu bersama Bupati Pasangkayu Agus Ambojiwo. Sebelumnya, ABM juga berdialog dengan beberapa tokoh dan masyarakat Pasangkayu. Gubernur Sulbar, Ali Ba'u Masdar, mengatakan separi Ramadan ini dilaksanakan di enam kabupaten Sulawesi Barat. Selain memperarat hubungan tali selaturahmi dengan pemerintah daerah, kegiatan ini juga sebagai ajang melakukan pemantauan sejumlah proyek infrastruktur, melihat kinerja pemerintah daerah, dan mengecek harga dan ketersediaan sembako di sejumlah pasar tradisional. Ultimitas kita di dalam kelasnya ini bersama bangunan dan seluruh propaten. Di sini selesai, di sini, di maju, minat, olah, di dalam kelas yang berlaku, di dalam kelasnya berkoneksi. Kemudian, kakau hali, di dalam kelasnya sejumlah. sekalipun kita memulai program-program pemberitaan, provinsi yang ada di daerah.